Intro Ketua Pengurus Besar Nahdutul Lama G.H. Ulil Absur Abtala mengungkapkan di bawah Komando G.H. Yahya Khalil Setakuf Salah satu visi PBNU ialah mengubah persepsi publik yang mengidentikan NU hanyalah kelompok sarungan Hal itu sebagaimana disampaikannya usai jumpa pers muktamar pemikiran NU yang dilangsungkan di Asrama Haji Pondok Gede pada Minggu 3 Desember 2023 Karena menurutnya saat ini realitas warga NU telah tersebar di berbagai kelas sosial masyarakat yang semuanya harus diakomodir dan diberdayakan Jadi Gus Yahya ini salah satu visinya itu antara lain adalah mengubah adanya persepsi yang dominan di masyarakat yang mengidentikan seolah-olah NU itu hanya kaum sarungan Nah Gus Yahya ingin mengubah persepsi itu atau citra itu karena de facto sekarang ini warga NU itu ya tersebar di berbagai kelas sosial Di dalam kelompok-kelompok sosial ada yang sarungan ada yang tidak Bahkan ya ada warga NU yang bahkan mungkin tidak nyaman pakai sarung Lebih nyaman pakai celana, celana panjang, celana pendek Itu ya banyak sekarang Nah itu semua masa mau kita abaikan kenyataan itu Lalu kita kungkung definisi NU itu hanya kepada kaum sarungan saja Pengungkungan semacam itu tidak menguntungkan bagi NU sebetulnya Nah Gus Yahya ingin membuyarkan stereotip seperti itu Supaya warga NU ini ya Seperti warga pada umumnya Ya ada yang tradisional, yang modern Ada yang sekolah di perguruan tinggi paling terbaik Ada yang sekolah di luar negeri Tapi juga ada yang monok Ada yang bekerja di sektor profesional Ada yang sektor pertanian Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi kiai, macam-macam Lebih lanjut Gus Ulil mengatakan Muktamar pemikiran NU yang dikelar oleh LAKPUS dan PBNU Ialah salah satu upaya mengafirmasi keragaman yang ada di dalam NU Khususnya kelompok muda yang memiliki gagasan dan aspirasi baru Nah pemikiran, muktamar pemikiran sebetulnya antara lain ingin mewadai Keragaman-keragaman pemikiran di dalam tubuh warga Nandiyin Terutama anak-anak mudanya yang sekarang ini mulai muncul generasi baru Dengan aspirasi-aspirasi baru, harapan-harapan baru Nah kita coba mendengarkan aspirasi mereka ini TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!